Intro Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo Drama ini bercerita tentang seorang consigliere atau pengacara mafia Italia yang bernama Vincenzo Cassano yang kembali ke Korea Selatan untuk mencuri bertonton emas yang disembunyikan di ruang bawah tanah sebuah gedung Selama menjalankan misi tersebut, dia berhadapan dengan perusahaan bernama Babel yang banyak melakukan bisnis secara ilegal lalu berusaha mengungkapkan kejahatan Babel dengan cara-cara ekstrim ala mafia Settingan lokasi yang digunakan drama ini ada di Italia dan Korea Selatan Pertama-tama kita jalan ke Italia dulu yuk! For your information, semua latar tempat yang berbau Italia itu pakai CGI guys Alias editan, alias gak pernah syuting di Italia Never! Tapi meskipun begitu, tempat-tempat yang dikunjungi Vincenzo itu nyata Beneran ada di Italia Intro Di menit-menit awal episode pertama ada adegan saat Vincenzo siap-siap mau ketemuan sama musuhnya yang bernama Emilio Saat itu disyut mulai dari dalam tempat tinggal Vincenzo Sampai jalanan di mana dia dijemput orang kepercayaannya yang bernama Luka Tempat tinggal Vincenzo itu bernama Palazzo Baldocca Muscioli yang terletak di jalan Via Giulia Palazzo Baldocca Muscioli adalah sebuah istana yang dibangun sejak tahun 1570 oleh seorang arsitek dan pembuat patung bernama Guglielmo della Porta Kemudian Via Giulia adalah jalan yang dirancang oleh Donato Bramante dan selesai pada tahun 1512 Jalan ini panjangnya sekitar 1 km dan saat itu dibangun untuk beberapa tujuan yaitu menjadi jalan utama di antara gang-gang di Roma menjadi pusat gedung-gedung mewah yang melambangkan kemegahan gereja katolik dan menjadi pusat administrasi dan perbankan Jadi bisa dibilang lokasi ini merupakan salah satu tempat tertua dan bersejarah di Roma, Italia Oke tadi aku udah ceritain kalo Vincenzo siap-siap mau ketemuan sama musuhnya yang bernama Emilio Nah ini adalah tempat ketemuan mereka Sebuah perkebunan dimana pemiliknya dibunuh lalu kebun tersebut direbut oleh Emilio Casino di Poggio della Rota adalah lokasi eksklusif yang memiliki bangunan arsitektur kuno modern dan dikelilingi pepohonan serta lahan hijau seluas 10 hektare Tempat ini terkenal mewah dan disewakan untuk berbagai acara mulai dari upacara resmi kerajaan sampai perayaan pernikahan Masih di Italia, setelah urusan dengan Emilio Beres Vincenzo datang ke pemakaman ayah tiri sekaligus bosnya yang bernama Fabio Disana Vincenzo juga bertemu dan ngobrol sama saudara tirinya yang bernama Paolo Latar tempat untuk adegan tersebut adalah di Villa Mondragone Villa Mondragone adalah Villa bangsawan di Italia yang mulai dibangun pada tahun 1573 Tempat ini berkali-kali beralih fungsi diantaranya menjadi kediaman paus, perguruan tinggi hingga tempat penampungan pengungsi selama Perang Dunia II Sekarang tempat ini disewakan sebagai Villa dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi Selain itu beberapa ruang di tempat ini disewakan untuk berbagai acara diantaranya konferensi, presentasi perusahaan, pelatihan, dan lain-lain Oke, sekian jalan-jalannya di Italia Sekarang kita cekidot ke Korea Selatan Lihat gambarnya aja, penonton Vincenzo pasti udah pada tau Bangunan ini diceritakan sebagai Plaza Gemga Tempat keberadaan emas yang diincar Vincenzo Tempat ini bisa dibilang lokasi utama drama ini karena setiap episode pasti ada adegan yang berlatar tempat disini Di real life-nya, bangunan ini adalah Chongge Plaza Pada tahun 1968, bangunan ini awalnya bernama Pusat Perbelanjaan Seoul dan menjadi pasar elektronik pertama di Korea Selatan Selanjutnya pada tahun 2017, tempat ini dikembangkan menjadi Maker City yang menampung industri lain seperti percetakan dan manufaktur For your information, rooftop bangunan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting True Beauty Yaitu saat adegan Jukyong dikira mau bunuh diri terus ketemu sama Suho Tempat ini juga dekat dengan aliran sungai Chonggecon yang terkenal sebagai tempat rekreasi Universitas Sonmun Memiliki dua kampus yaitu di Asan dan juga Conan Universitas ini adalah salah satu perguruan tinggi Korea Selatan yang sering menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia Beberapa yang pernah kolaborasi dengan Universitas Sonmun adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya dan Universitas Widya Gama Malang Kerjasama yang dilakukan diantaranya adalah Pertukaran Pelajar, Pertukaran Profesor dan Peneliti, Cultural Camp, Joint Reset dan sebagainya Universitas Sonmun Kampus Conan muncul di drama Vincenso sebagai gedung pengadilan tempat diselenggarakannya persidangan kasus-kasus perusahaan Babel Waktu nonton Vincenso, aku udah familiar sama tempat ini, Yung Kayaknya ini gedung yang ada di drama Luka deh Kemudian ketika aku cek, ternyata emang sama Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1996 sebagai kampus Gimcheon Universitas Kesehatan Korea Kemudian pada tahun 1999 Pembangunan gedung ini dihentikan secara tiba-tiba karena krisis IMF dan adanya perselisihan hukum dengan kontraktor Gedung kosong ini dipakai Vincenso buat menyandra polisi yang disuap Babel Di sana Vincenso dan Hong Chaeyong mengancam bakal dorong mereka dari tepi gedung kalau mereka gak nurutin omongannya Vincenso Selain sebagai lokasi syuting drama Vincenso dan Luka Gedung ini juga dipakai untuk latar tempat pembuatan MV Stray Kids yang berjudul Elevator Sok Parang muncul sebagai rumahnya Jan Jun Woo alias Bos Babel Eksterior tempat ini terlihat jelas di episode 18 saat dia lari ke bawah karena diserang oleh penyusup Menariknya Sok Parang adalah restoran Korea Hyung bukan rumah penginapan atau sejenisnya Restoran ini terletak di Jong No Gu Seoul dan sudah berdiri sejak tahun 1993 Duriland adalah taman hiburan di Yang Jushi Gyeonggi Do yang dibuka oleh aktor Im Chemu saat diresmikan pada tahun 1991 taman hiburan ini membebaskan biaya masuknya tapi setelah renovasi dan dibuka kembali sekitar tahun 2018-2019 taman hiburan ini mulai mengenakan biaya masuk Duriland digunakan sebagai latar tempat saat Vincenso nyamar jadi seorang homoseksual yang bernama Tae Ho dan berkencan dengan Huang Min Song untuk menggali informasi dan menjebak perusahaan Babel selain sebagai lokasi syuting Vincenso Duriland juga menjadi lokasi pemotretan teaser foto NCT Dream IFC Seoul atau Pusat Keuangan Internasional Seoul adalah kompleks yang menggabungkan 3 menara yaitu IFC Office Tower, IFC Mall Seoul, dan Conrad Hotel Seoul proyek kompleks ini dimulai tahun 2005 dan selesai pada tahun 2012 proyek IFC adalah salah satu pembangunan skala besar di Korea Selatan dengan tujuan menjadi kompleks yang sempurna memadukan antara orang, bisnis, dan alam lokasi sekitar IFC Seoul muncul di Vincenso sebagai kantor perusahaan Babel yang dijalankan Jang Jun Woo dan Jang Han Sok Degu Opera House adalah gedung opera yang berdiri sejak 25 Oktober 2003 gedung ini terletak di Degu dengan kapasitas 1490 tempat duduk lokasi ini dijadikan latar tempat Vincenso saat penandatanganan perjanjian antara Babel Group dan Sinh Kuang Bank di tempat ini juga akhirnya Hwang Min Song ditangkap polisi B.N. Taylor adalah tempat menjahit pakaian khusus pria yang didirikan oleh ahli penjahit Jong Yul Park sebelumnya tempat ini bernama Hanil Taylor Shop pada tahun 1967 kemudian berganti nama menjadi Boryong Taylor Shop pada tahun 1980 lalu menjadi B.N. Taylor pada tahun 2004 sampai sekarang lokasi ini muncul di episode 7 saat Hong Chayong ingin membuat setelan jazz untuk Vincenso karena berhasil membantu Chayong dalam persidangan melawan Babel setelah pemakaman ibunya di episode 17 Vincenso datang ke tepi sungai ini bersama Hong Chayong lokasi ini adalah perkemahan Suju Palbong yang terletak di sepanjang sungai Dalchon disini pengunjung bisa menikmati pemandangan gunung dan sungai dengan menyewa pondok atau bisa juga berkemah tapi harus membawa perlengkapan sendiri pengunjung juga diperbolehkan mendaki gunung dan disarankan memakai sepatu yang tertutup serta nyaman sebab sekarang di depan jangkong 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!